Selamat siang Pemirsa Presiden TV, bergabunglah bersama kami di Presiden News Siang. Untuk berita selengkapnya, saya S.S. Kosatrio bersama Anda. Berbagai cara telah dilakukan oleh pihak Pemkot Bogor untuk memberikan kenyamanan pengguna jalan di sekitar stasiun Bogor. Mulai dari penertiban pedagang kaki lima sepanjang stasiun hingga penggunaan jembatan penyeberangan orang atau JPO. Padahal sebelumnya, jembatan ini cukup lama terabaikan kegunaannya. Hal ini dinilai positif karena mengingat warga seringkali menyeberang sembarangan. Ditambah lagi dengan angkot yang ngetem di depan kantor PLN seberang stasiun. Banyaknya calon penumpang menuju stasiun harus lela berdesak-desakan di dalam jembatan tersebut. Karena selain harus berbagi jalur dengan penumpang yang baru keluar dari stasiun, mereka pun melewati sejumlah PKL yang sedang berjualan. Hal ini memberikan dampak negatif dan positif bagi para pengguna JPO. Dampak positifnya adalah, kini para penumpang kereta tidak harus berjalan jauh ataupun menyeberang di jalan untuk sampai ke tempat tujuan karena dibukanya akses jalan terdekat untuk sampai di JPO. Dampak negatifnya adalah, warga harus berdesakan dengan penumpang arus balik dan juga PKL yang berjualan di JPO tersebut. Memang terlalu berat ya, apalagi kalau udah tua begini nanjaknya juga capek, ngelilingnya juga jauh gitu. Jadi memang kalau untuk yang bawa anak, apalagi orang udah usia lanjut gitu, merasa capek gitu lah. Dari Bogor, Jawa Barat, Asep Eboy dan Adi Pare melaporkan. Terima kasih telah menonton!